Halo semua, saya nama Mismaha Kembali lagi bersama aku Di Pick a Card Reading Kali ini temanya tentang Hadiah dari semesta Untuk dirimu, jadi Kejutan-kejutan Dari semesta Yang akan datang, tolong dekat Aku nanti bacain tentang energi kamu Saat ini, baru nanti Energinya kayak gimana, apa perubahannya Lalu aku lihat hadiahnya Jadi Kadang-kadang Kita tuh gak pernah bisa nebak ya, semesta gak sih Kita apa Dan aku bakalan nanti jabarin Kenapa kamu merasakan apa yang kamu merasakan Saat ini, jadi Pilihannya seperti biasa Ada tiga pilihan Pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga Untuk pilihan pertama Ini ada lonceng yang warnanya Biru Untuk pilihan Kedua ada C-cell ini Jadi ini kerang dari lautan Ini yang kedua Ini yang ketiga Yang ketiga tuh ada yang greenstone Oke Pertama, kedua, ketiga Pause videonya Jika kamu butuh waktu untuk memilih Untuk kalian yang baru di channel aku Hi My name is Maha I'm intuitive tarot reader Aku membaca dengan tarot Dengan oracle card Aku juga membaca Numerology I see colors Aku juga Mengertikan aura-auranya Lalu Kalau misal kalian baru Cara pilihnya adalah Menggunakan intuisi Bisa dengan visual Pilihan-pilihan Yang aku berikan Atau bahkan Bisa dari angka Bisa dari number Satu, dua, atau tiga Atau Visualisasinya adalah Dengan cara Kamu membayangkan Diri kamu datang ke aku Nanti bisa aku yang tunjukkan Atau kamu yang ambil sendiri Nah Untuk kalian yang baru Setelah kamu memilih Kamu tinggal go Ke bawah Misal aku Biasanya ada di komen Atau di box deskripsi Aku nanti akan Cantumin timestampnya Tinggal di klik aja Oke Sebelum kita lanjut Aku harus disclaimer Kalau yang namanya General reading ini This is collective Mau ini kamu pilihnya Satu, dua, atau tiga Terserah Tapi yang pilih Pasti bukan hanya kamu aja Kamu perlu tahu Kalau misalnya Energi yang banyak itu Aku lihat yang energi Dominan seperti apa Dinamikanya Seperti apa yang dominan Jadi Perlu kebijakan Dalam menolak informasi Sometimes Ada orang yang dapat Pesannya itu Secara harafiah Tapi ada juga Orang yang dapat Pesannya itu Mesti dikontemplasikan dulu Dipikirin dulu Matang-matang Matang-matang Tentang apa yang aku katakan Baru nanti tahu Artinya dan maknanya Jadi Sebenarnya Kamu terserah Mempilih Satu, dua, atau tiga Jadi ya itu Up to you Cuman Balik lagi Menggunakan intuisi Kadang-kadang Aku juga kalau pilih Ketariknya bisa dua Yang Oh yang sini Sama ini Ketariknya Cuman pasti ada salah satu Yang ketarik lebih Tonton itu paling Duluan Baru nanti Pilihan selanjutnya And then Untuk Kalian yang butuh Energi healing Kamu juga Harus paham Kalau yang namanya Menerima Energi healing Kamu harus Buat ruangan dulu Atau buat Space dulu Untuk Healing Energi healing Itu masuk Jadi contohnya Kayak lemari Penuh Dengan Lika-lika kehidupan Penuh Dengan rasa sakit Dan segala macam Dihilangkan dulu Isinya Dibersihkan dulu Baru nanti Kamu bisa Dan mampu Untuk menerima Energi healing Yang namanya Healing yang aku berikan Kamu bisa Ngapain Cuman Diam aja Dengerin kata-kata aku Atau dengerin suara aku Nanti akan Kerasa Kalau kamu Ngerasakan Untuk Ngerasa Relax Itu berarti Energi healingnya Bekerja So Aku langsung mulai Kepilihan pertama Pause videonya Jika kamu butuh Waktu untuk memilih Oke Halo semuanya Untuk kalian Yang pilih Pilihan pertama Jadi aku Bacain dulu Tentang energi kamu Saat ini Seperti apa Baru nanti Aku liat Energinya Nanti Apa perubahannya And then Baru nanti Hanyahnya Oke There's a great guide Angelic on power Like a Gereces Give me permission And protection To see through people Who Pick choices Number one The blue bell Tell me about Their current energy Right now For the people Who pick The blue bell Tell me about Their current energy Right now I see train Apa ini Kayak aku liat Kereta Hmm Ging Ada yang mau pindah Ada yang mau melakukan Perpindahan The three of one Sama seven of cups Oke Disini energy Lagi planning Tentang the future Lagi banyak banget Pilihan untuk diri kamu Kamu lagi Menyiapkan diri Menyiapkan mental Untuk memilih sesuatu Because dari three of one Sendiri Ini kalau gambarnya Lebih seperti gini loh Keadaannya Kamu Berencana Untuk Meraih mimpi Lagi planning Untuk membangun Jembatan Untuk Jalan ke arah Mimpi tersebut Cuman dari three of one Sendiri Bisa dibilang Looking forward To the future Jadi ada keadaan Dimana Saat manusia Sudah Banyak Tanggung jawab Yang diselesaikan Ada di keadaan Atau di titik Dimana Ini apa lagi ya nanti Kayak gitu Dari the seven of cups Sendiri Keadaan kamu Adalah Keadaan yang punya Banyak pilihan Sekarang kamu Fokusin apa lagi Disini ada energy Fire sign Aria Seluruh Sagittarius Lalu juga ada Energinya Pesos Scorpio Cancer Cuman kalau aku lihat Aku dari tadi Fokus sama There's a lot of fire Disini Ada beberapa Pola pikir Pola pikir Atau ide-ide Yang cemerlang Cemerlang Yang datang ke kamu Untuk saat ini Jadi lagi Apa ya Punya banyak Inspirasi Kalau aku lihat Nah Kita punya inspirasi Itu oke banget Cuman jangan sampai Stuck di kepala saja Harus direalisasikan Gitu Secara energy Saat ini penuh dengan Optimism Kamu juga Be careful ya Kadang-kadang Kalau kita punya Banyak inspirasi Contohnya Akhirnya Gak ngapa-ngapain Contoh Kayak aku If there's a lot of Things Kayak banyak Yang aku pikirin Kayak too much Banget di kepala aku Aku jadinya Gak ngapa-ngapain Kayak aku cuman Diem aja Beneran Literally just Diem Gak bergerak pun Enggak Kayak cuman duduk Bengong aja Jadinya Karena terlalu banyak Hal yang harus Dikerjain Atau terlalu banyak Yang pengen Dikerjain Makanya Bikin planning Satu-satu dulu Gitu Kalau misalnya Kamu ngelakuin Satu hal Terus Kedistract Ke hal lain Jatuhnya juga Tidak akan maksimal Gitu Okay This is your energy Aku bakalan Lihat Energi kamu nanti Okay There's a great guy Angel One power Like Rating Resist Sama Gitu So Can Speak The truth Tell me About Their energy Later Energy In the future Ada Moon Sama And Justice Okay Disini Juga ada Pieces And Libra So Aku Lihat Energinya Kalau Misalnya Perubahan Dari Energi Yang Tadinya Optimisme About Material Things Atau Karir Atau Hal-hal Yang Dalam Bentuk Duniawi Nanti Perubahannya Nanti Akan Lebih Fokus Ke Hal-hal Yang Spirituality Jadi Kalau Aku Lihat Dari The moon Sendiri The moon Is About Illusion But Sometimes Kita Punya Mimpi Indah Stuck Sama Mimpi Saja Yang Aku Bilang Be Careful Kalau Misalnya Kamu Punya Inspirasi Punya Mimpi Atau Sesuatu Yang Ada Di Kepala Kamu Tidak Realisasikan Itu Akan Stuck Di Kepala Saat Stuck Di Kepala Disitu Akan Banyak Memberikan Ilusi Yang Harusnya Mengerjakan Sesuatu Jadinya Tidak Ngerjakan Sesuatu Karena Terbutakan Oleh Mimpi Mimpi Be Careful Sama Hal Itu And Then Saat Kamu Ngeraih Sebuah Kesuksesan Itu kan Energi Mau Itu Kesuksesan Secara Finansial Secara Money Atau Secara Apapun Itu Energy Yang Namanya Energy It Comes From Something That Pure Sebenarnya Tapi Dari Manusianya Sendiri Mau Itu Dijadikan Hal Positive Atau Dijadikan Hal Negatif Contoh Saat Orang Punya Power Secara Money Itu Bisa Jadi Bahagia Atau Bisa Jadi Arogan It Something That Tergantung Orangnya Sendiri Jadi Be careful Sama Hal ini Hati Hati Sama Diri Sendiri Dan Apa Pola Pikir Yang Kamu Terapkan Dalam Kehidupan Kalau Dari Justice Sendiri Ini Ngomongin Soal Balance Yang Aku Bilang Duniawi Harus Ada But Spirituality Juga Harus Ada Yang Namanya Keadaan Dejustice Itu Adalah Kamu Mendapatkan Sebuah Keadilan Keadilan Konsepnya Saat Kamu Menanamkan Hal Yang Tidak Baik Dapatnya Tidak Baik Selalu Akan Seperti Itu Jangan Pernah Denying Tentang Diri Kita Sendiri Terutama Sisi Negatif Semua Orang Punya Sisi Positif Dan Negatif Dan Itu Harus Bersamaan Dan Berbarengan Dan Saat Kita Nerima Sisi Negatif Kita Disitu Juga Akan Menjadi Support Untuk Diri Sendiri So Disini Kayak Ada Orang-orang Dimana Akhirnya Berada Di dalam Suatu Ekspektasi Sosial Terjebak Dalam Aku Selalu Menyebutnya Kotak-kotak Terjebak Dalam Kotak-kotak Dimana Yang Akhirnya Dia Bentuknya Bulat Karena Society Bentuknya Kotak Akhirnya Dia Mengotak-kotakkan Dirinya Dimana Kamu Harus Accepting Who You Are Kalau Kamu Bulat Ya Udah Bulat Jadi Bukan Cara Bulat Tapi Gambarannya Seperti Itu Jadi Kamu Disini Ada Fase Untuk Menerima Diri Seperti Apa Cuman Kalau Aku Lihat Perubahannya Kenapa Kamu Harus Merasakan Ini Dulu Agar Kamu Tahu Soal Pelajaran Bertemu Sama Diri Sendiri Kalau Disini Justice Itu Juga Ngomongin Soal Courage Keberanian Untuk Accepting Pertama Diri Sendiri Dan Accepting Apa Yang Datang Kekamu Kita Gak Bisa Controlling Sama Sama Mau Kasih Apa Orang Orang Sekitar Kayak Gimana Yang Bisa Kita Kontrol Sikap Kita Dalam Merima Itu Gitu Kalau Aku Lihat Disini Karena Kamu Menjadi Ini Kan Kalau Misalnya Kamu Belajar Untuk Bisa Percaya Sama Diri Sendiri Dan Memutuskan Sesuatu Hal Berdasarkan Sesuatu Yang Pas Untuk Diri Kamu Disitu Karisma Kamu Semakin Terbuka So This Is Your Energy In the Future Aku Bakalan Kasih Pesan Dari Both Side Ya Dari Yang Sekarang Hari Sop Yang Sekarang Sama Hari Sop Yang Nanti Message From Their Hors Sop Right Now Message From Their Hors In The Future Infinite Abundance Ini Lord Ganes Ini Untuk Sudah Mulai Memahami Soal Spirituality Atau Keyakinan Kamu Ini Sudah Harus Mulai Ditingkatkan Agar Ada Banyak Hal Yang Kita Tidak Bisa Lihat Di Balik Layar Ada Spiritual Guidance Ada Semesta Dimana Saat Kita Punya Koneksi Sama Semesta Koneksi Sama Spirituality Di Balik Layar Itu Akan Bekerja Lebih Keras Nah Disini Ada Yang Perlu Kamu Tahu Care Solve Dirimu Memberitahu Kalau Misalnya Obstacle Atau Misalnya Tantangan Itu Sebenarnya Diremove Gitu Jadi Percayakan Sama Dirisen Diri Dan Percaya Kalau Misalnya Kamu Keyakinan Yang Kuat Untuk Meraih Sesuatu Disitu Dari Nyangan Okay And Then Call To Action Take Change Take Charge Lead By Example Walk Your Talk Ini Diminta Untuk From Your Herself In The Future Harus Bertanggungjawab Sama Apa Yang Sudah Kamu Lakukan Terus Juga Misalnya Kamu Sudah Tahu Tentang Harus Kayak Gimana Dan Harus Ngapain Di Aplikasikan Harus Ada Action Jangan Hanya Planning Saja And Disini Ada Extension Serapis B Move Into Your True Self Rise Above The Darkness The Light Is Here Jadi Ini Ngomongin Soal Kamu Harus Jadi Jati Diri Kamu Sendiri Move Into Your True Self Dimana Kamu Boleh Terinspirasi Sama Oral Lain Kamu Boleh Oh Suka Nih Kalau Dia Caranya Gini Caranya Gitu Kamu Punya Cara Sendiri Dan Kamu Harus Percaya Sama Diri Sendiri Kalau Misalnya Kamu Bisa Disini Ada Sacrifice Choose To Forgive In Order To Heal See The Light In All Remember That Love Has No Boundaries Jadi Percaya Kalau Misalnya Setiap Orang Punya Sisi Baiknya Dan Disini Belajar Untuk Memaafkan Oke Aku Bakal Langsung Lihat Aku Bakal Langsung Lihat Tentang Pesan Pesan Dari Semasa Dan Handiah Untuk Kamu Oke Ini Aku Ada Tarot Ya Udah Dimenitasikan Sebelumnya So Let me Tarot First Yes Ada The Emperor Ada The Sun And Then Ada Six Of Swords Oke Kemana Yang Dua Ini Ini Apa Ini Oke Ada Alchemy Mutation Sama Ada Karmic Healing Aku Rapiin Dulu Sebentar Jadi Ini Ini Which Which One Oke Oke Nanti Dulu Pertama Yang Lebih Lebih Baik Cuma Dari Six Of Swords Sendiri Ini Konsepnya Moving On Setelahnya Kamu diberitahu Kalau misalnya Apapun yang kamu hadapin Sekarang Rintangan-rintangan Yang kamu hadapin Ini akan selesai Cuma 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 Dari Six Of Swords Ini Ngomongin Moving On Soal Persintaan Juga Jadi Di Fase Dimana Kamu Bisa Melepaskan Apa Yang harus Dilepaskan And Then Hadiahnya Yang lain Adalah The Sun The Sun Itu Konsep Kebahagiaan But Sometimes Kebahagiaan Yang Bukan Hanya Sesuatu Buah Benda Yang Bisa Memberikan Kamu Bahagia But The Feelings Jadi Nanti Ada Perasaan Yang Membahagiakan Yang Datang Kedalam Hidup Kamu This Life Force Life Energy It's All About Action And It's All About Power Jadi Nanti Akan Ada Sebuah Power Yang Entah Datang Dari Dimana Kamu Akan Merasa Lebih Hidup Lagi Ngerti Kan Jadi Kayak Misalnya Yang Tadinya Lampu 5 Watt Jadi 10 Watt Jadi Keadaan Lebih Terang Lagi Dari The Sun Juga Ngomongin Soal Happiness Yang Simple Jadi Jadi Kalau Misalnya Happiness Yang Simple Itu It's Something That You Create Kamu Sendiri Yang Buat Bukan Tergantung Dari Orang Lain But Disini Kan Ada Ada Bunga Matahari Ini Melambangkan Kalau Misalnya Apapun Yang Kamu Lakukan Kamu Akan Selalu Mengarah Ke Hal Yang Baik Gitu Karena Bunga Matahari Kan Tumbuh Ke Arah Matahari Jadi Selalu Ngikutin Arah Yang Baik Kemana Cuman Di sini Emperor Balik lagi Soal Keadaan Di mana Emperor Kadang-kadang Punya Sisi Ego Yang Cukup Luar Biasa Besar Jadi Ini To Control That Juga And Then Kalau Dari Emperor Itu Ngomongin Soal Kesuksesan Jadi Kamu Bisa Mendominasi Apa Yang Kamu Kerjain Sekarang Kamu Bisa Punya Control Jadi Ini Ngomongin Soal Karir Atau Keadaan Yang Mengarah Ke Hal Yang Membuat Kamu Stabil Dalam Segi Financial Lalu Ini Juga Ngomongin Soal Kestabilan Secara Keadaan Jadi Contohnya Kemarin Kamu Punya Kerjaan Yang Enggak Pasti Aku Ngapain Aku Ngapain Atau Misalnya Dari Apa Tuh Kalau Misalnya Di kantor Belum Tahu Jabatannya Apa Belum Pasti Jabatannya Apa Nanti Akan Lebih Dapat Kepastian Lagi Jadi Ada Sesuatu Yang Pasti Terus Disini Juga Untuk Kalian Yang Feminine You Will Be Dealing With Someone Ini Bisa Dalam Konteks Love Life Ini Bisa Dalam Konteks General Cuman Kamu Akan Berhubungan Sama Seseorang Yang Cukup Powerful And That Person Orang Itu Bakalan Ngebantu Kamu Dan Ngebawa Kamu Ke Fase Yang Lebih Baik Lagi Untuk Kalian Yang Maskulin Kalian Akan Menjadi Sosok Orang Yang Istilahnya Punya Kemampuan Untuk Mengarahkan Orang Lain Lain Kalau Dari Keadaan Aku Lihat Kehidupan Kamu Akan Lebih Berstruktur Lagi Dan Disini Ada Alchemical Mutation And Karmic Healing Jadi Ada Fase Karma Yang Akan Disembuhkan Atau Diselesaikan Jadi Konsepnya Kalau Karmic Healing Ini Ini Bukan Hanya Soal Konsep Karma Yang Kamu Ngedorong Orang Terus Kamu Didorong Balik Enggak Jadi Konsep Karma Yang Jauh Sebelum Kamu Lahir Di Kehidupan Ini Kamu Punya Kehidupan Sebelumnya Dan Dimana Ini Diselesaikan Saat Ini Kalau Alchemical Mutation Ini Ngomongin Soal Dari Segi Fasic Kamu Pun Akan Ada Perubahan Pokoknya Ini Bentuknya Perubahan Secara Mental Secara Fasic Lalu Juga Soal Keadaan Alchemical Mutation Itu Contoh Gini Kamu Combining Antara Pola Hidup Sehat Olahraga And Then Sama Skincare Itu kan Ada Beberapa Aspek Yang Kamu Combine Kamu Satuin Terus Kamu Taruh Di Dalam Kediri Kamu Itu Nanti Akan Ada Perubahannya Sama Alchemical Mutation Ini Ada Beberapa Hal-hal Yang Kamu Aplikasikan Kedalam Hidup Kamu Dan Itu Membuat Kamu Berubah Dari Sini Ada Integration I Combine Body Mind And Soul To Live All Humanity Into A New Dimension Ini Ngomongin Combine Ada Sesuatu Yang Dicampur Dari Aspek Badan Pola Pikir Jiwamu Jadi Contoh Kayak Dari Lifestyle Atau Digabungkan Sama Pola Pola Meditasi Dan Segala Macam Itu Akan Membuat Kamu Menjadi Sosok Orang Lebih Baru Lagi Dari Movement Meditation I Celebrate And Honor My Physical Body Through Dance And Movement Jadi Nanti Akan Lebih Aktif Lagi Ada Very Energy Ada Growth Expansion And Flowering Yang Tadinya Kamu Kuncup Jadi Akan Lebih Mekar Lagi Semesta Memberikan Aura Yang Lebih Bercahaya Lagi Dari The Mirror Di Sini Other Life Past Life Dimensional Life Jadi Kamu Akan Bisa Paham Why You Live In This Earth Kamu Akan Lebih Paham Kenapa Kamu Hidup Dunia Ini Menghadapi Beberapa Hal Yang Kamu Hadapin Nanti Gitu Gitu Oke Lanjut Ya Ini ada Loosen Your Grip Ada Lost Land Sama ada Alphard Leads Home And Then Ada Going Forward Passion And Transformation Lalu Ini Nanti Aja Copy Mechanism Dan Sete Addiction And Let God In Jadi Dimana Kamu Akan Bisa Lebih Pasrah Lagi Saat Lebih Pasrah Kamu Akan Merasakan Kalau Semesta Banyak Membantumu Jadi Disini Kalau Ngomongin Soal Hadiah Dari Semesta Adalah Kamu Mampu Merasakan Bantuan Bantuan Semesta Itu Cuman Kalau Dari Sini Ada Sebuah Adiksi Pola Hidup Pola Karma Yang Akan Diselesaikan Disini Loss Land Soul Memory Gave You've Done This Before Jadi Nanti Akan Banyak Kejadian Atau Keadaan Kamu Ngerasa Deja Vu Dan Disitu Kamu Harus Paham Pelajarannya Disitu Ada Soul Memories And Gifts Dan Kamu Juga Akan Nemuin Bakat Kamu Seperti Apa Saat Kamu Bisa Go Back To Yourself Wait Oke All Parents Leads Home Inner Authority Intuition Turn Your Guest Faden Ini Waktunya Kamu Buat Ngeliat Kedalam Dirinya Sendiri Dan Disini Nanti Ada Intuisi Yang Lebih Kuat Lagi Lalu Ini Kayak Maze Akhirnya Kamu Bisa Bener Bener Mengungkap Diri Kamu Seperti Apa Kalau Disini Kayak Yang tadinya Lost Yang tadinya Tersesat Akan Menemukan Jalannya Kembali Dari Going Forward Yang Aku Bilang Ini Ada Perubahan Fasanya Ke Arah Masa Depan Dan Ke Arah Yang Lebih Baik Going forward Itu Selalu Arahnya Ke Sesuatu Hal Yang Positif Kamu Maju Bisa Maju Dalam Konsep Financial Dalam Konsep Mental Jadi Dalam Apapun Yang Memang Kamu Ada Isu Isu Dari Passion Kalau Aku Lihat Kesabaran Kamu Akan Membuahkan Hasil Disini Ada Transformation Jadi Ini Kalau Konfirmasi Suara Aku Berubah Nggak Sebel Tadi Ada Sebel Transformasi Yang Bisa Dibilang Bisa Dari Segi Vesek Butterfly Kayak Caterpillar Caterpillar Jadi Kepompong Dan Saat Jadi Kepompong Fasa Yang Cukup Luar Biasa Extreme Yang Tadinya Bergerak Jadi Nggak Bergerak Dan Kamu Bergerak Lagi Jadi Konsepnya Seperti Jadi Ada yang Kemarin Sesuatu Yang Ditahan Sebenarnya Itu Kayak Ditahan Untuk Nge-push Kamu Ke Masa Depan Jadi Konsepnya Ketapel Kamu Ditarik Ke Balakang Saat Dilepas Kamu Meluncur Kedepan Kayak Gitu Sorry Terus Disini Juga Yang Aku Bilang Auranya Itu Semakin Kebuka Semakin Glowing Kalau Aura Dari Transformation Dari Caterpillar Yang Biasa Terus Kupu Yang Terlihat Indah Dan Kamu Bisa Kemana Terus Dari Meditation Meditate Sarannya Untuk Meditasi Ini Pola Hidup Sehat Secara Makanan Juga Harus Kamu Pikirin Banyak Banyak Makan Sayur Buah Buahan Buat Makanan Untuk Diri Kamu Sendiri Itu Juga Salah Satu Cara Untuk Norturing Yourself Disini Ada Positive Affirmation Jadi Bangun Pagi Udah Mulai Untuk Bilang Kediri Sendiri Sesuatu Hal Yang Positive And Then Aku Bakal Lihat Outcome Of The Situation This Read Guide The Outcome Of The Situation Semakin Kamu Banyakan Affirmasi Positive Semakin Kayak Unlocking Jadi Kayak Ngebuka Kunci Kunci Yang Tadinya Membelunggu Dirimu Oke Ada The Moon Lagi Which Is Kalau Ngomongin Soal The Outcome Your Intuition Is Ada Tantangannya Cuman Mereka Sama Instinct There's Pesan Pesan Untuk Kamu Secara Individu Yang Nonton Masing Masing Kebanyakan Dapat Pesan Lewat Mimpi Disini Because Ini Ngomongin Fasa Istirahat Kamu Akan Dapat Banyak Pesan Lewat Meditasi Lewat Mimpi Terus Disini Ada Ten of Pentacles Ini Juga Ngomongin Soal Security Jadi Jadi Kalau Ngomongin Soal The Outcome Kamu Akan Ngerasa Protect Ter Protect Ter Ter Terjaga Dan Disini Ada Sebuah Kekokohan So This is your Reading Thank you For Watching Kalau Misalnya Kamu Request Silahkan Comment Di Bawah And Kalau Misalnya Kamu Mau Tau Lebih Lanjut Secara Personal Bisa Book Pesan Reading Harap Seber Ada Entryan So See you In Next Reading Bye Halo Semua Untuk Yang Pilih Pilihan Kedua Jadi Ini The C-Cell Jadi Aku Bacain Dulu Tentang Energi Kamu Baru Energi Kamu Nanti Energi Kamu Sekarang Energi Kamu Nanti Lalu Aku Lihat Pesan Pesan Dari Hadiah Dari Semesta Oke Terus Read Go Angel One Power Lagat Inggris Nama Sebenarnya My Ghost Can Speak The Truth Give Information And Protection To People Who Watch This Video Or The People Who Pick The Choices Number Two The C-Cell Jadi I want to Know About Their Energy Right Now Suara Aku Ada Perubahan Ga Si Aku Ngerasa Suara Berubah Energy Saat Ini Two Of Swords Lagi Ada Dilema Dilema Itu Banyak Kalau Lihat Ada Yang Problem Ada Yang Dilemanya Soal Kerjaan Ada Yang Dilemanya Soal Bahkan Ada Yang Dilema Soal Keyakinan Ada Yang Dilema Soal Kepercayaan Ada Yang Dilema Soal Orang Orang Sekitar Bahkan Ada Yang Punya Konflik Sama Diri Sendiri Jadi Kalau Two Of Swords Itu Keadaan Pasif Kalau Aku Lihat Kamu Lagi Banyak Menenangkan Diri Dari Two Of Swords Ini Juga Ngomongin Soal Keadaan Kamu Mencoba Untuk Mendengarkan Intuisi Mendengarkan Soal Hati Cuman Balik lagi Kadang-kadang Realita itu Banyak yang Mengabutkan Mencoba Dengan Kuat Untuk Mengambil Sebuah Keputusan Keputusan Ini Dari Two Swords Sendiri Di Sini Kamu Sedang Menargetkan Sesuatu Atau Lagi Fokus Untuk Sesuatu Hal Tapi Banyak Pengaruhnya Cuman Karena The Air Pan Disini Juga Ngomongin Soal Keyakinan Kadang-kadang Kamu Juga Akhirnya Menggunakan Atau Memutuskan Sesuatu Apapun Yang sesuai Sama Normal The European Itu Ngomong Soal Spirituality Jadi Aku Tidak Akan Banyak Bahas Soal Keyakinan Karena Setiap Individu Keyakinan Yang Beda-beda Jadi Ini Soal Personal Saja Tapi Secara Saran Disini Hati Itu Tidak Akan Bernah Salah Tapi Kamu Harus Tahu Bedanya Hati Sama Perasaan Itu Apa Kalau Ngomongin Soal Religious Belief Atau Keyakinan Apapun Yang Bagi Kamu Nyaman Kepercayaan Yang Nyaman Kepercayaan Yang Memang Ngerasa Bikin Kamu Aman Disitu Diminta Untuk Menguatkan Lagi Jadi Harus Punya Keyakinan Pertama Keyakinan Sama Yang Di Atas Dan Keyakinan Sama Diri Sendiri Gitu Oke Aku Lalu Akan Lihat Energi Kamu Di Depan Sana Seperti Apa Ada Perbedaan Energi Perubahannya Disini Kan Oke Aku Jelasin Soal Zodiac Tapi Jangan Terpaku Sama Zodiac Ini Sebagai Bahan Untuk Bisa Mengetahui Sifat-sifat Dari Zodiac Oke Karena Ada Sam Sam Van Sam Merry Christ Disini Ada Gilibra Gemini Aquarius Lalu Disini Ada Pisces Star Roos Virgo Capricorn Also There's A fire Ada Aries Lira Sagittarius Ada The Lion of Pentacles Sama The Five Wands Sebenernya Kalau Aku Lihat Disini Ada Keadaan Yang bisa Dibilang Konflik Karena Kalau Dari Five Of One Sendiri Ini Bisa Konflik Dari Orang-orang Sekitar Atau Bahkan Dia Sendiri Yang Bilang Cuman Ini Akan Lebih Jelas Lagi Yang Tadinya Kamu Menahan Contohnya Untuk Menahan Konflik Atau Menghindar Dari Problem Akhirnya Problemnya Makin Besar Kayak Gini Ini Istilahnya Yang Difokusin Bukan Harus Yang Difokusin Akhirnya Ada Api Yang Keluar Dan Semakin Membara Jadi Disini Bisa Dibilang Harus Bisa Lebih Fokus Sama Apa Hal-hal Yang Lebih Penting Dari The Night of Pentacles Sendiri Ini Ngomongin Soal Menikmati Sebuah Keadaan It's Okay Kalau Misalnya Kamu Mau Nikmatin Kehidupan Kamu But Also Knows Tau Apa Ini Yang Important Tau Yang Mana Jadi Bisa Dibilang Keadaannya Kalau Aku Lihat Dari Perubahan Itu Yang Tadinya Fasenya Diam Nanti Ada Sebuah Pergerakan But Kamu Harus Percaya Sampai Diri Sendiri Tapi Juga Harus Kontrol Ego Dan Disini Jangan Sampai Terpengaruh Sama Orang Orang Sekitar If You Want To Follow Your Dream Kalau Kamu Ngikutin Mimpi Kamu Dan Passion Kamu It's Okay Tapi Jangan Sampai Merugikan Orang Lain So Aku Bakalan Kasih Pesan Ini Juga Keadaannya Gini Ini Keadaan Sepi Ini Keadaan Rame Jadi Ada Perubahan Seperti Itu Bisa Secara Harafia Yang Tadinya Kamu Hanya Bergaul Sama Satu Dua Orang Banyak Tertutup Nanti Akan Lebih Terbuka Lagi But Also Itu Bakalan Mempengaruhi Energi Sekitar Yang Tadinya Baseball Jadinya Kriwah Jadi Selalu Seperti Itu Ada Sesuatu Hal Yang It's Selainya Apa Ya Pengorbanan Contoh Yang Tadinya Koneksinya Dikit Ada Yang Koneksinya Dikit Mau Diluaskan Koneksinya Yang Harus Kamu Korbankan Kan Privacy Atau Your Time Ya Time Kamu Untuk Orang Orang Sekitar Nanti Ada Sebuah Perbahan Seperti Itu But Ini Juga Ada You Taking Everything Slowly Jadi Kamu Juga Banyak Waktu Untuk Bisa Menikmati Entah Itu Bahkan Ada Yang Nikmatikan Sebuah Dinamika Ya Kalau Aku Lihat So Aku Bakalan Kasih Pesan Dari Hireself Kamu Um Let's See There's Great Good Angel Van Power Like Gart Hires Give Repasion And Protection To See True People Who Pick Choices Number True Tell Me About Message From Their Hires Open Communication Get Away Of Your Chest Speak Up With Love And Be Heard Jadi Kamu Juga Harus Tahu Mana Orang Yang Mampu Untuk Bisa Memahami Diri Kamu Mana Orang Yang Cuma Mampu Buat Dengar Ini Latih Skill Komunikasi Kamu Dan Keluarkan Apa Yang Pengen Kamu Keluarkan Jangan Sampai Ditahan Karena Kerasa Kamu Pasti Akan Ngerasa Sesak Ditenggorokan Sesak Ditenggorokan Sesak Didada Dan Akan Ketahan Ditenggorokan Jadi Apa Yang Kau Pengen Sampai 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 Living Your Life To The Foolest Dimana Saat Kamu Punya Rasa Sayang Dan Kamu Pengen Sampai 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 Mengeluarkan Yang Tertahan Di Dada Message From The Hars Self In The Future Holi Amethyst Divine Alchemy Move Beyond Current Challenge Focus On What You Desire Jadi Fokus Sama Apa Yang Kamu Impikan Dalam Kehidupan And Then Jangan Berlama Lama Dalam Sebuah Drama Kehidupan Jadi Kamu Harus Tahu Cara Untuk Melelesaikannya Oke So Aku Bakalan Lihat Dari Sini Ini Sudah Tarotnya Ini Sudah Aku Meditasikan Sebelumnya Ini Nanti Juga Nanti Tarotnya Tarotnya Ada The Knight Of Cups Oke You Get 4 Ternyata Knight Of Cups Five Of Cups Sama The Nine Of Cups Sama The Nine Of Swords Oke Sebenarnya Gini Maju mundur Ya Beradu Jadi Kalau aku lihat Sebenarnya Ada peluang Untuk romance Dalam hidup Kamu Ada orang Yang akan Datang Kedalam Hidup Kamu Menawarkan Perasaan Berat Kamu Maju Mundur Jadi Hadiah Dari Semesta Adalah Kehidupan Cinta Ini Kamu Akan Punya Pilihan Akan Lebih Digandrungi Akan Lebih Disukai Sama Orang Orang Sekitar Ini Ada Berapa Kalian Malah Dapat Banyak Kenalan Five of Cups Meratapi Sebuah Kesadihan Yang kemarin Jadi Banyak Peluang Banyak Yang datang Banyak Tawaran Malah Memfokuskan Sama Hal-hal Yang Harusnya Udah Gak Difokusin Kamu Punya Banyak Cups Contohnya Tapi Fokusnya Sama Cups Cups Yang Udah Harusnya Gak Usah Disimpan Lagi Gitu Jadi Nage Maju Mundur Semesta Memberikan Kamu Keberadaan Seseorang Kalau aku Lihat Disini Untuk Mengajari Kamu Soal Percintaan Mengajari Kamu Soal Apa Itu Yang Penting Dalam Kehidupan Dari The Night Of Swords Ini Adawil Kalau Jenis Romance Yang Datangnya Cepat Perginya Juga Cepat Jadi Ini Emotion Yang Naik Turun Juga Kadang-kadang Konsepnya Kayak Gini Kayak Whirlwind Romance Jadi Kayak Gimana Gambarannya Kayak Kamu ketemu Orang Sepapasan Terus Ada Feeling Yang muncul Itu Sesuatu Yang cepet Kan Jadi Ada Cinta-cintanya Instant Kalau Aku Lihat Karena Ini Kemungkinan Ada Suka-sukaan Saat Pertama Lagi Ketemu But I don't think It's Love At first Sight Ini Bukan Love Karena Datangnya Cepat Pergi Juga Cepat Dari Keadaan The Night Of Comes Ini Ngomongin Soal Kepuasan Ada Banyak Achievement Kalau Aku Lihat Hadiahnya Adalah Kamu Dapat Banyak Piala Dari Kerja Keras Kamu Selain Kamu Sudah Berlomba Sama Kehidupan Kamu Dikas Piala Aku Tambahin Dulu Which one Slice Ada Abundance I'm Grateful For Abundance Nature And Universe Provide In My Life Ini Juga Ada Kemakmuran Ini Bisa Datangnya Makmur Itu Contoh Kamu Lanem Pohon Pohon Kamu Berbuah Bisa Secara Harafiah Atau Bahkan Kayak Yang Melakukan Sesuatu Di Kehidupan Ini Nanti Ada Buah Hasilnya Aku Berantem Lagi Biar Saca Your own Path I follow My own Unique Path With Encourage And Strength Jadi Nanti Kamu Akan Tahu Kalau Yaudah Kamu Unik Gak Usah Disamain Sama Orang Lain Dan Jalan Kamu Sendiripun Unik Dan Disini Ada Ada Mungkin Beberapa Kalian Kayak Kok Dia Bisa Dapet Ini Ya Gini Aku Ngikutin Caranya Dia Untuk Dapetin Itu Kok Aku Gak Sama Ya Beda Caranya Jadi Kamu Punya Cara Sendiri Untuk Mendapatkan Kesuksesan So Ada Dark Angel Sama Ada Wisdom Of Defined Feminine Disini Untuk Kalian Yang Punya Feminine Energi Kamu Akan Lebih Mencuat Lagi Mencuat Lebih Muncul Sisi Feminine Which is Energi Kamu Akan Lebih Terpancar Lagi Lebih Ke arah Keindahan Kalau Aku Lihat Disini There's A lot Of Flower Ini Juga Ngomongin Soal Visual Yang Akan Lebih Indah Bisa Dari Diri Sendiri Jadi Kamu Bakalan Lebih Pempering Yourself Fokus Sama Diri Sendiri Banyak Untuk Memanjakan Diri Cuma Untuk Kalian Yang Maskulin Disini Ada Wisdom Of Divine Ada Banyak Hal Yang Akan Kamu Lakukan Atau Pola Pikir Kamu Yang Mungkin Dilihat Sama Orang Lain Itu Bukan Sesuatu Yang Baik Buat Kamu Lakukan Ini Untuk Kebaikan Ada You're not For Everyone Embrace Your Weirdness Face Your True Nords Yang Aku Bilang Kamu Unik Dan Kamu Harus Embrace Yang Itu Harus Merima Keunikan Kamu Sendiri Gak Banyak Orang Yang Gak Akan Terima Gak Masalah Kamu Akan Diterima Sama Orang Yang Menyukai Sisi Keanehan Kamu Sendiri Dari Sini Embrace Your Weirdness Setelah Yaudah Kalau Misalnya Kamu Unik Unik Aja Gitu Dan Disini Wait It's not Yet Time Things Are Being Woven Jadi Belajar Untuk Saber Juga Trust The Timing Trust The Wave You Came In On Time Is Setiap Orang Timing Beda Ada Timing Untuk Mekarnya Saat Diumur Sebelasan Tahun Kamu Timing Untuk Mekarnya Bisa Saat Puluhan Tahun Jadi Setiap Orang Timing Beda Ada Resurrection Comeback Rebirth Continual Ini Kaya Concept Transformation Jadi Kamu Akan Melakukan Sebuah Rebirth Dan Renewal Ini Kan Ada Vessel Yang Hancur Ada Sebuah Sesuatu Yang Bangkit Dari Dasarnya Sebuah Kehancuran Jadi Kalau Aku Lihat Kehancuran Bukan Sesuatu Hal Yang Menakutkan Ini Sama Kaya Konsep The Tower Dan Konsep The Death Ini Dalam Arti Ada Sebuah Hal Yang Diruntuhkan Untuk Sesuatu Hal Yang Lebih Indah Lagi Dibangun Gitu Kalau Aku Lihat Di sini Ada Rebirth And Renewal Jadi Kamu Akan Menjadi Sosok Yang Lebih Indah Dari Sebelumnya Sebanyak Yang Ngalmin Transformation Di sini Di sini Kehidupan Di sini Kamu akan Nemuin Sesuatu Hal Yang Lebih Magical Lagi Lebih Membangkitkan Passion Kamu Di sini Juga Ada Keadaan Di mana Kamu Mampu Untuk Mengajarkan Sesuatu Atau Diajarkan Sesuatu Di sini Ini kan Gambarnya Itu Kayak Hidden Island Dimana Kamu Akan Nemuin Paradise Kamu Sendiri Oke Ini Nomor Satu Nomor Dua Agak Mirip Gitu Karena Ada Transformation Ini Ada Community Kamu Akan Berada Di dalam Satu Komunitas Yang Percaya Sama Kemampuan Kamu And Mereka Adalah Orang-orang Yang Bisa Dibilang Kayak Soul Family Jadi Kayak Soul Tribe Kamu Orang-orang Yang Berbeda Beda Kalau Aku Lihat Dari Background Beda Dari Sikap Beda Cuman Dari Apa Ya Selain Kayak Different Three Dari Orang-orang Yang Roots Beda Beda Atau Culture Beda Beda Tapi Mereka Orang-orang Yang Mampu Support You Disini Ada Protection Akan Merasa Lebih Terjaga Lagi Kalau Aku Lihat Dari Semasa Memilikan Kamu Sebuah Sebenarnya Kamu Sudah Dapat Hediah Dari Lama Kayak You Have Kamu Punya Culture Kamu Punya Keluarga Yang Memberikan Kamu Banyak Pelajaran Atau Memberikan Kamu Banyak Warna Dalam Kehidupan Disitu Saat Kamu Percaya Itu Dapat Membuat Diri Kamu Powerful Itu Dapat Powernya Disini Purification Penjernihan Jadi Fasanya Sedang Dibersihkan Jadi Aku Bakal Lihat The Outcome Of The Situation The Outcome For The People Watch This Video What Will Will Control Your Destiny Kamu Akan Mengontrol Keberuntungan Kamu Kemana Arah Kamu Kemana Disini Ada Fase Untuk Moving On Meninggalkan Apa Yang Harus Ditinggalkan Ini Moving On And Ada Tower Ada Perubahan Yang Cukup Drasis Kalau Aku Lihat Ini Yang Tadi Aku Bilang Konsep Jadi Konsep Dimana Sesuatu Yang Diruntukkan Untuk Sesuatu Yang Lebih Indah Lebih Bagus Tumbuh Ada Write Gratitude List Jadi Setiap Pagi Setiap Malam Sebelum Tidur For Me Aku Punya Jurnal Sendiri Untuk Apa Hal Yang Aku Syukurin Dalam Hidup Disini Juga Ini Bisa Banyak Ngebantu Starting A day Jangan Buka Social Media Itu Bakalan Mempengaruhi Atau Jangan Istilahnya Jangan Langsung Lihat Drama Buat Atau Tulis Sesuatu Yang Lima Hal Yang Bisa Bikin Kamu Happy Atau Lima Hal Yang Kamu Bersyukur Punya Itu Contoh Kayak Aku Bersyukur Banget Aku Punya Hewan Hewan Yang Lucu Atau Aku Bersyukur Banget Punya Rumah Yang Nyaman Dan Segala Macem Hal Yang Sesimpel Itu Mau Everyday Kamu Nulis Itu Juga Gak Masalah But Ada Gratitude List Yang Harus Kamu Buat Drinking Tea It Will Help Juga Buat Comfort Disini Ada Connect With Your Womb Untuk Yang Cowok Cowok Yang Nonton Ini Connect Sama Sosok Ibu Dalam Kehidupan Kamu Sosok Feminine Dalam Hidup Kamu Untuk Para Perempuan Disini Untuk Bisa Lebih Fokus Kesehatan Rahimu Disini And Then Saat You Nurturing Your Womb Disitu Ada Energi Yang Kamu Akan Rasakan Jadi Powerful Feminine Energi Yang Dirasakan Okay So This is Your Reading Thank You For Watching Kalau Misalnya Kamu Request Like Comment Di Bawah And If You Mau Tahu Lebih Lanjut Tentang Keadaan Seperti Apa Secara Personal Bisa Book Crescendo Reading Link Nomor Di Bawah And Kalau Kamu Suka Video Ini Boleh Like Comment And Subscribe Jangan Lupa Share See The Next Reading Bye Hello My Love Ini Untuk Yang Pilih Pilihan Ketiga Jadi Aku Nanti Bacain Tentang Energi Kamu Seperti Apa Cari Energi Saat Ini Baru Energi Di Masa Depan Kayak Gimana Dan Pesan Dari Herself Dirimu So There is Great God Angel Levan Power Leka Tengah Jesus I May God Can Speak The Truth Your Mission And Protection To People Who Pick The Greenstone Nurtures Number Three Tell Me About Their Current Energy Right Now I See Spring Di Sini Ini Banyak Yang Kayak There Has A lot Of Flowers Juga Ya Ini Biasanya Orang-orang Yang Hidupnya Ingin Sesuatu Yang Lebih Berwarna Lagi Oke Oke Tell me About Their Current In Your No Just Need One More For The People Pick The Greenstone Current In The Game Hmm Okay Take That Sebenarnya Lagi Ekspektasi Untuk Memiliki Hope Soal Percintaan Ya Kalau Lihat Disini Ada Sebuah Hal Yang Menyakiti Dirimu Sobih Alas The Three Of Swords Itu Ngomongin Soal Ekspektasi Yang Tidak Terpenuhi But Also Ngomongin Soal Hati Yang Ada Yang Galau Ada Yang Sakit Ada Yang Merasakan Kesedihan Three Of Swords Ini Ada Journal Dan Link Apa Namanya Tumpah Ini Ada Banyak Kata-kata Atau Banyak Hal Yang Pengen Kamu Ungkapin Tapi Nggak Sampe Dikungkepak Oh Dia Nggak Belum Diungkapin Atau Nggak Sempet Diungkapin Jadi Aku Dengernya Dari Remorse Untuk Menyayangkan Kenapa Aku Nggak Ngomong Ini Gitu Ada Sebuah Ini Pasti Ada Sebuah Masalah Dalam Hidup Kamu Ini Masalah Bukan Klonometry Of Short Bukan Soal Percintaan Ini Ada Soal Finance Soal Money Soal Kerjaan But Gini Ada Banyak Hal Yang Harus Kamu Rasakan Jadi When You Feel Sad Saat Kamu Ngerasa Sedih Saat Kamu Ngerasa Bingung Kamu Harus Ngerasain Itu Feeling Yang datang Kita Nggak Bisa Kontrol Yang Bisa Kita Kontrol Adalah Sikap Perlaku Kita Tapi Harus Tahu Kenapa Kamu Harus Merasakan Itu There's a Lesson Di situ Karena Dari sini Kamu Orang Yang Terlihat Maunya Segala Macem Simple And Practical Jadi Banyak Hal Juga Yang Nggak Bisa Kita Logikakan Nggak Bisa Kita Jelasin Nggak Bisa Kita Pahamin Jadi Yaudah Dirasain Dulu Ini Fasanya Kamu Untuk Merasakan Di sini Ada Capricorn Di sini Libra Gemini Aquarius Jadi Saya akan Lihat Pesan Dari The Future About Energy In the Future There's Great Angel Van Power Lekat Gersos Tell me About The People Who Pick The Green Stone Future Energy Finally Rasa Sakit Kamu Akan Terbalaskan Bukan Terbalaskan Ke siapapun Yang Kita Enggak Tapi Kayak Akan Ada Sebuah Reward Dari Semesta Atas Kesedihan Yang Kamu Rasakan Jadi Pasti Ada Sesuatu Hal Yang Indah Di Lepas Sana Sesudah Kamu Merasakan Nasib Nasib Ini Jadi Kalau Dari The Nine Of Cups Sendiri Finally Ada Sebuah Kepuasan Dalam Diri Kamu Sudah Mempelajari Apa Yang Dipelajarin Disini Ada Kepuasan Soal Karir But Nine Of Cups Achievement Jadi Achievement Itu Ngomongin Soal Apa Yang Kamu Raih Dan Piala Kehidupan Jadi Disini Dapat Penghargaan Dari Semesta Kamu Sudah Berhasil Untuk Ngelewatin Ini Jadi Keadaannya Seperti Itu Disini Ini Kayak Ada Castle Sebenarnya Istana Pasir Dan Disini Diatasnya Ada Cups Dimana Istana Pasir Itu Kayak Ngegambarin Keadaan-keadaan Kemarin Yang kamu Alamin Itu Sesuatu Hal Yang Menyusun Sebuah Keberhasilan But Disini Ada King Of Cups Ini Ada Sebuah Keadaan Cinta Yang Bagaikan Reward Yang Aku Bilang Diluar Daripada Ekspektasi Dirimu Wait A Minute Ada Sesuatu Yang Harafia Untuk Berapa Kalian Disini Kayak Fasanya Mungkin Kamu Lagi Liburan Gitu Ya Jadi Akan Bertemu Sama Seseorang Yang Kamunya Liburan Itu Untuk Menghapus Rasa Sedih Rasa Sedihnya Kehapus Tapi Dikasih Reward Yang Lebih Gitu Cuman Wait Ini Itu Aku Berniatan Disini Ada Simbol Ini Di Dalam Sini Ada Nautilus Oke Ngerti Jadi Jadi Untuk Kalian Yang Maskulin Kamu Akan Mencapai Titik Perfection Dalam Konsep Mental Spirituality Emotion Itu Balance Semuanya Untuk Kalian Yang Feminine Kamu Akan Bertemu Seseorang Yang Sebenarnya Dia Itu Tadi It's All About Perfection Memang Tidak Ada Orang Yang Selalu Penuhnya Sempurna Tapi Kayak Dari Apa yang Kamu Ekspektasikan Contoh Dari Mental Dari Financial Dari Spirituality Dari Hati Dan Segala Macam That Person It's Very Balance Jadi Semuanya Balance Nah Disitu Tapi Dia Nggak Akan Tunjukin Karena Itu Udah Yang Tadi Disini Something Yang Hiding But Aku Ngeliatnya Akan Ada Sebuah Pengertian Yang Luar Biasa Pertama Soal Kehidupan Kalau Di Masa Depan Di Diri Kamu Keadaan Kamu Di Masa Depan Itu Pengertian Yang Luar Biasa About Aspek Contoh Tentang Spirituality Tentang Percintaan Dan Segala Macam Ini Juga Ada Keadaan Yang Tadi Aku Bilang Entah Kamu Di Lautan Keadaan Pulau Pulau Gini Cuman Disitu Ada Energi Healing Yang Nyampe Dan Disitu Kamu Akan Bisa Memahami About Friendship Tentang Percintaan Dan Segala Macam Jadi Kayak Berteman Sama Semesta Gitu Keadaannya In the future So Aku Bakalan Ngasih Pesan Dari Herself Dirimu Ya Aku Bakalan Lihat Dari Yang Sekarang Dulu Message From Their Herself Right Now There is Great Guide In Compar Like God In Dass Give Mission And Protection To People Who Pick The Green Zone Herself We Know Message Nya Oke At The Earth Connection Be Mindful Of The Planet Come Back To Earth And Stay Grounded Ini Waktunya Buat Kamu Stay Grounded Kadang Kadang Permasalahan Dalam Kehidupan Kita Untuk Narik Kita Kembali Ke Dasar Ayo Kamu Sadir Kamu Harus Terkoneksi Dulu Sama Semesta Message From Their Herself In The Future Kayak Take Two Ada The Divine Director Intervention And Purpose To Define Intervention Is Securing Know That You Being Guided Happiness Purpose Jadi nanti kamu akan diarahkan untuk mencapai sebuah kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan Dan intervention Kesadaran Kalau misalnya Semesta akan Yang ambil alih Jadi disini Kalau kamu harus percaya Kalau yang akan ambil alih Sebuah Perjalanan kamu Untuk mencapai kebahagiaan Itu semesta And then Terus ini ada Archangel Michael Trusting heaven You are safe Angel Stand close Surrender Concern Allow miracle to occur Percayalah Kalau kamu aman Dan disitu ada Angel yang guidance Ada Spiritual guidance Ada juga Kalau aku lihat disini Saat kamu sudah Mercerah diri Dan menghilangkan segala macam concern kamu Menghilangkan rasa keraguan kamu Disitu kamu akan Bisa melihat miracle nya Atau keajaibannya Seperti apa Oke Aku akan lihat pesannya So disini Sudah ada tarot nya Untuk dirimu Disini Jadi Nanti Itu sudah aku meditasikan sebelumnya Tunggu sebentar Ini Ini Di depan nanti Ini juga Oke Ini Gini Oke Oke Kita lihat dulu Oke ada empat Ada page of wands Ada the world Ace of swords Sama ace of pentacles Pertama Apa yang kamu cari Akan kamu temukan Pesannya Dari semesta Tapi the world Ini Ngomongin soal Keadaan Secara Spirituality Secara Happiness Passion Dan segala macam Itu bakalan Kamu dapat Cuman Kalau misalnya The world Disini Ngomongin soal Keadaan yang Complete Kamu ngerasa aman Ngerasa nyaman Semuanya complete Islanya kayak Kamu dapat paket lengkap lah Gitu Saat ngerasa complete Ngerasa Kamu bisa Dalam konsep Aman dari segala arah Gitu Kamu akan punya Rasa kepercayaan diri Yang luar biasa Rasa kepercayaan diri Yang luar biasa Dari ace of swords Itu ada sebuah Komunikasi yang akan datang But also Informasi-informasi Dari semesta Disini There is a bird It means Something that growing Also bird Itu ngomongin Soal freedom He will get your freedom Kamu akan mendapatkan Kebebasan Karena disini Ada beberapa Hal yang Chapter-chapter Dalam kehidupan kamu Yang ending Selesai Jadi akan ada Sesuatu hal yang dimulai Ada ace of pentacles Ini bisa dalam Konsep money Keuangan finansial Yang akan berk datang Gitu Ada yang Tiba-tiba Dapat Apa ini Konsepnya Ketiba-kaya Ketiba-kaya Durian runtuh Itu lucu banget Ketiba-kaya Durian runtuh Kayak kamu Gak ada ekspektasi Apa-apa nih Soal money But the money Will come Gitu Uangnya bakalan datang Ini juga ada Keadaan-keadaan Gimana Yang tadi aku bilang Dapat reward Ace of pentacles itu Bisa dalam keadaan Yang tadi aku bilang Money Atau misalnya Keberadaan seseorang Dari ace of pentacles Sendiri Ini kan Ngomongin soal Blessing ya Yang datang Dan ini sesuatu yang baru Dan awal mula Nah Ini This ending of chapter Ini awal mula Awal mula Jadi It's depending on yourself Kamu Gimana Ini pesan Buat kamu juga Money Power Secara Career Dan segala macam Energi Semuanya itu energi Ada energinya Semua yang dikasih Semesta Semua yang dikasih Tuhan Semua yang dikasih Alam Itu pasti baik Tergantung dari Manusianya sendiri Let's say ya Money will give you happiness Terus Kamu bisa memberikan happiness Itu ke orang-orang sekitar Ada juga Uang Pun dapat memberikan Orang Sisi arogan Yang luar biasa Jadi Itu tergantung dari Manusianya sendiri Kamu mau jadi manusia Yang seperti apa You need to know that Then you find yourself Di sini The page of ones Itu juga ngomongin Soal exploration Pertama yang harus Kamu explore Bukan luar sana But you explore yourself dulu Sebelum kamu Keluar Sana Sebelum kamu Menyelami Lautan yang dalam Di sana Kamu juga harus tahu Kemampuan diri sendiri Aku ini seperti apa Aku tuh bakalan galau Karena apa Aku tuh lemahnya Di mana Aku baiknya di mana Aku kuatnya di mana Itu harus tahu Jadi Saat kamu tahu Diri sendiri When you testing the water Saat kamu mencoba Untuk menyelam Kamu tahu nih Kedalaman nyelam aku Aku bisa sampai mana Gitu Dari sini Ini ngomongin soal jalan Makanya kalau aku lihat Jalan kamu Untuk raya kesuksesan Tuh dari segala arah Banyak Tapi tergantung dari Kamunya sendiri Do whatever Ngelakuin segala sesuatu Basicnya Juga jadi kejujuran Tapi disini Kalau aku lihat Ada Seseorang yang akan Datang ke dalam hidup kamu Kemungkinan Energia Very young spirit Energia Sangat muda Depending on yourself Mau ini bakalan Ke arah mana Tapi Kalau dari page of one Sendiri Selainnya Ini adalah Tip orang yang Refusing to grow up Gitu Jadi ada pelajaran Untuk Ya kamu mau jadi Orang yang dibahas Atau kamu mau jadi Orang yang childish Gitu And then Yang aku lihat jelas Adalah Hadiahnya ya Ini beneran Senyata haraf Ya dalam bentuk Yang tadi aku bilang Dalam uang Dan keberadaan Seseorang Dan ini juga ada Sebuah informasi Dan komunikasi Gitu So aku bakal lihat dulu Dari sini Ada key of light And then ada The pink rose Of lady nada Ada romance Yang aku lihat Kamu akan bisa Memahami soal Percintaan Di sini Kayak ada gate Atau ada gerbang Soal percintaan Yang terbuka Dan ini Diluar dari ekspektasi There's something unique About your love life Kalau aku lihat Nanti Oke Kamu akan Lebih tahu Kasih sayang Itu apa Disini juga Untuk About Perjalanan Spirituality Yang tadi aku bilang Kamu akan bisa Menemukan jawaban Yang kamu cari Kita lihat Dari sini dulu There's a nurturing Heart Mother Ada I'm protective Spirit Reach out to a life With love and compassion Ini bisa Versa saya Bisa kamu yang melindungi Seseorang Bagaikan Ibu melindungi anak Atau sebaliknya Jadi ini Kamu akan merasa Dilindungi sama Mother Earth Juga bisa Sama Mother Figure Karena disini Norturing Heart Belajar untuk bisa Nurturing Belajar untuk bisa Mengayomi Mengasihi Bagaikan Selayangnya seorang ibu Mengasihi anaknya Gitu Kan Tanpa pambri Giving all lah Gitu Oke Saya harus paham itu Untuk kalian yang buat Planning untuk getting married Kamu yang Pengen banget untuk Menikah Pengen banget untuk Menjadi sosok ibu Dan segala macam Belajar dulu Koneksi sama Mother Figure Apa-apa yang Diberikan ke kamu Itu apa Feeling apa Gitu And then disini Juga ada Compassion Ini kasih sayang Luar biasa Melindungi secara Luar biasa Kayak Kamu akan Saat kamu mencoba Untuk mengasihi Tanpa batas Kamu akan surprise Sendiri Ini disini Kalau aku lihat At the crown chakra I know I'm part of Source And my life Is guided by Deshaven Wisdom Kamu juga akan Tahu Kalau you have Entah ada yang tahu Tentang misi kehidupan Kamu Tapi ada juga yang tahu Tentang Arahan Dan arahan kamu harus kemana But I know I'm part of Source Kamu juga Lebih bisa Connect sama yang di atas lagi My life is guided by the divine wisdom Jadi akan lebih percaya lagi sama guidance kamu And then I'm going to see from here At the full moon temple Celebration peak Transcendence moment Jadi nanti ada Sesuatu yang di lifting Bisa ada Konsep yang Derajatnya dinaikkan Ada Banyak ya Kalau aku lihat Ini juga Apapun Konsepnya Kayak sesuatu yang naik lah Gitu Secara vibrasi levelnya Jadi lebih naik lagi Disini Aku bakal lihat Ada The crystal path Mineral spirit Crystal being Oke This is Connect ya Kamu milik crystal Disini ada crystal path Jadi Crystal-kristal bisa ngebantu kamu buat healing There's a mineral spirit And crystal being Jadi Ada guidance juga Kenapa Contoh kamu suka banget nih Untuk Punya kristal Atau kamu Fokus banget sama Satu kristal Contoh ke Rose quartz There's a meaning kan Biar Rose quartz itu apa Pelajarin meaningnya Oke Disini ada Water your garden Nourishment Body care Tenderness And rust Ini juga fokus sama badan ya Secara fisik Kita ini Soul Tapi kita juga punya raga Kita punya Body Mind And soul Raga itu harus Di nurturing Raganya kita Badannya kita juga harus Di Rawat Jangan lupa untuk Istirahat The great Serving The great Severing Mars Energy Anger Conflict Softening To love Jadi yang tadinya Keras Dalam hidup kamu Yang tadinya Sesuatu yang Rough edges Itu akan Disoftkan Akan dimuluskan Jadi contohnya Yang tadinya Perjalanan Kehidupan kamu Keras itu akan Jadi mulus Ada juga Tentang Sifat-sifat Yang tadinya Kaku Dan keras Itu akan Dilenturkan Terus Disini Ini ngomongin Soal big picture Thinking Play this Energy Visionary Inspire Ide Ini ada Ide-ide Yang akan Muncul Ada vision-vision Yang akan Kamu dapat Saat kamu Terkoneksi Sama-sama Terkoneksi Sama yang Di atas Ada Illumination Ini juga Ngomongin Tadi Konsepnya Akan lebih Terinspirasi Lagi Ada Enlightenment Oh Sama Kamu akan Mendapatkan Banyak pesan Saat kamu Meditasi Atau saat Kamu sedang Bengong Pun Kamu akan Dapat Jadi contoh Gini Kamu lagi Kontemplasi Kontemplasi Itu Bukan hanya Saat Pasa Meditasi Enggak For me Contoh ya Aku lagi Nyetir aja Lagi Nyetir di jalan Sendirian kan Sambil Ngelatin jalan Tapi juga Banyak informasi Yang aku dapatkan Kamu juga bisa Seperti itu Jadi Bukan hanya Aku harus tetap Fokus ke jalan ya Tapi Lagi ngapain aja Kamu bisa Mendapatkan Sebuah Inspirasi Atau Mendapatkan Sebuah Ide Atau Mendapatkan Sebuah Pesan Openness Terbuka Sama Pesan-pesan Tersebut Terbuka Sama Peluang-peluang Yang Tuhan Berikan Peluang-peluang Yang Sama Stabilikan So So I'm going to See Tentang The future Kita lihat The outcome Of the situation Aku lihat Dari tadi Bentar ya Tell about the outcome Of the situation Oh Kamu Kamu mau Jadi yang Dibantu Alta Yang membantu Jadi Fasanya Akan Seperti itu Jadi Saat kamu Kesulitan Akan ada Yang membantu Saat Kamu Mempunyai Power Untuk Membantu Disitu Ada orang Yang membutuhkan Bantuanmu Aku Dari tadi Fokus Sama Kalau Dari Vision Aku Ini Namanya Nautilus Yang ini Ini Kayak Shell Simbol Sebenernya Ini Ngomongin Soal Spiritual Growth Pemahaman Spirituality Yang lebih Bagus Lagi Lebih Baik Lagi Dibareng Sama Kekuatan Dibareng Sama Gak Banyak Ngomong Tapi Tahu Terus Keadaan Yang lebih Graceful Kalau Aku Lihat Jadi Oke Dimana Kamu Akan Lebih Bisa Menghargai Apa Ya Selain Privacy Menghargai Kayak Kamu Mempunyai Waktu Untuk Sendiri Dan Disitu Waktu Untuk Sendiri Itu Kamu Akan Mendapatkan Banyak Ilham Kalau Aku Lihat Untuk Beberapa Kalian Menjalani Perjalanan Spiritual Untuk Kalian Yang Feminine Ini Bisa Ngomongin Soal Ekspektasi Soal Siapa Yang Hadir Dalam Hidup Kamu Cuman Kalau Aku Lihatnya Disini Pesannya Sebenarnya Passion Pesannya Sebenarnya Sabar Untuk Bisa Lebih Memahami Kenapa Orang-orang Ada Beberapa Yang Mungkin Tidak Sesuai Sama Ekspektasi Datang Kedalam Hidup Kamu Just Try To Understand That Gitu Untuk Kalian Yang Masculine Well Disini Harus Bisa Lebih Paham Tentang Emotion Diri Sendiri Gitu Oke So Aku Bakal Lihat Dari Sini Ada Spend Time With Animals Jadi Luangkan Waktu Sama Peliharaan Kamu Atau Hewan-hewan Itu Bisa Memberikan Energy Healing Juga And Then Disini Ada Plan Of Vacation Jadi Yang Aku Bilang Disini Nanti Ada Liburan Coba Planning Buat Liburan Dan Ambil Libur Nanti Disini Ada Pertemuan Atau Ada Pesan Di Fase Kamu Cerahat Look For Fairies Nanti Kamu Harus Bisa Paham Dari Setiap Hal-hal Dari Kehidupan Everyday Kamu Everyday Life Setiap Hari Itu Ada Sesuatu Yang Magical Atau Sesuatu Yang Bagaikan Keajaiban Sesuatu Yang Unik Harus Bisa Lebih Paham Untuk Kenapa Itu Ada Lalu Kamu Akan Ngerasain Blessing So This is your reading Thank you for watching Kalau Kamu Terima